Halo teman-teman, selamat datang di Sir Gizi edisi podcast Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membaca lebih informasi gizi pada makanan kemasan atau pada produk makanan tertentu Sebenarnya untuk apa ya tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama, dapat mengetahui kandungan gizi dari makanan atau dari kemasan makanan tersebut Yang kedua adalah dapat mengetahui kontribusi dari masing-masing sirgizi terhadap makanan tersebut Jadi kita bisa tahu apa saja sih yang tertarik dalamnya, berapa banyak ya jumlah karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, gulanya, natriumnya, dan lain sebagainya Yang ketiga adalah memudahkan kita untuk memilah dan memilih asupan atau makanan mana ya yang sepertinya dikonsumsi atau tidak Nah oke, jadi tetap stay tune-nya sama video ini sehingga teman-teman dapat informasi secara keseluruhan Nah disini saya sudah memiliki dua produk yang teman-teman pasti tidak akan asing dengan produk ini Yaitu adalah produk ini dan juga ini Nah sekarang kita akan membahas tentang kandungan gizi yang tertera pada dua produk tadi Yang pertama adalah produk ini atau disebut dengan ginsan Teman-teman tentunya sudah familiar bukan untuk produk tersebut Nah disini tertulis bahasanya berat bersih atau neto dari satu bungkus ini ini adalah 85 gram Nah kemudian bagaimana ya caranya kita membaca informasi gizi yang ada di produk tersebut atau produk ini Oke, lalu kita baca di label informasi gizi yang tertera pada belakang produk Atau teman-teman bisa lihat disini Nah oke, informasi nilai gizi disini tertulis Takaran saji itu 85 gram yang menunjukkan satu sajian perkemasan Jadi dalam satu buku sebentar ini berisi 85 gram berat bersih Atau sekitar 360 80 kalori Jadi dengan kata lain informasi yang tertera di produk ini merupakan informasi untuk satu sajian Yang memiliki kandungan gizi berupa energi 380 Terus kemudian lemak jenuh 7 gram Gula 8 gram Dan natrium 1070 miligram Nah, jika teman-teman mengonsulti satu produk ini keseluruhan Maka teman-teman akan mendapatkan kandungan gizi Atau nutrisi yang diakit oleh teman-teman adalah sesuai dengan inkolah gula gizinya Kenapa? Karena informasi nilai gizi ini sudah menunjukkan per satu kemasan atau satu sajian Lalu bagaimana dengan produk yang satunya? Tata Nah, produk ini mari kita bahas bersama ya Disini tertulis bahwa informasi nilai gizinya adalah 250 mili Nah, teman-teman bisa jelas disini Oke Nah, ini menunjukkan bahwasannya jumlah dari kalori yang ada di kemasan ini Per 250 milinya yaitu segini Nah, akan tetapi jika kita mengkomparasi dengan satu botol ini Atau volume yang ada dalam seputul ini adalah memiliki berat bersih 350 mili Sehingga apabila teman-teman mengkonsumsi 350 mili ini Saat satu botol segini dihabiskan Maka teman-teman akan mendapatkan kalori yang tidak sama dengan yang tadi sesuai dengan tekanan gizinya Kenapa? Karena untuk informasi nilai gizi yang terkena di produk ini Itu per 250 mili Sehingga apabila teman-teman mengkonsumsi satu botol ini Maka tinggal kita merasak saja sisanya Begitu ya teman-teman Nah, dari sini kita bisa mengetahui Apa saja sih kandungan-kandungannya Bagaimana ya Jumlah gulanya Bagaimana ya Jumlah materionnya Sehingga teman-teman bisa lebih aware Dan juga lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan kemasan Oke teman-teman Terima kasih banyak sudah menonton podcast ini ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu pada podcast seri gizi berikutnya Bye Bye